Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jadi ini adalah yang sebelah kanan yang menggunakan topi dan memakai masker adalah eksekutor yang melakukan penembakan terhadap korban ST. Kemudian yang sebelah kiri yang tanpa menggunakan masker, jadi kebetulan ada saksi yang kebetulan mengetahui bahwa dua orang ini memang sudah cukup lama menunggu di seputaran TKP sebelum peristiwa terjadi. Sehingga dari beberapa saksi yang kami minta keterangan, ada saksi yang menjelaskan bahwa saksi paham betul bahwa orang yang kemudian diduga melakukan penembakan dan membantunya adalah saksi yang tadi atau sebelumnya bertemu dan mungkin berada di sekitar lokasi. Ya ini kebetulan yang kedua ini pada saat itu tidak memakai masker. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat, warga... Terima kasih. Terima kasih.